Intro Jelang PSS vs Persib ini daftar pemain super elang Jawa yang terpapar COVID-19. Persib dan PSS sekelompat dihadapkan pada masalah yang sama, yakni banyaknya pemain yang terpapar COVID-19. Kedua tim akan jumpa pada pekan 24 Liga 1 yang akan digelar di Stadion Kapten Iqwayandipta. Jumat 11 Februari 2022, Persib saat menghadapi Bayangkara F. C kehilangan 13 pemain setelah klub melaporkan adanya temuan kasus COVID-19 sejak akhir Januari lalu. Sementara PSS melaporkan pada Sabtu 5 Februari, atau sehari jelang laga kontra Barito. Ada 15 dari 33 pemain yang dimiliki super elang Jawa yang positif COVID-19. Namun berdasarkan daftar susunan pemain PSS vs Barito yang dirilis di website resmi PT Liga Indonesia Baru. Jumlah pemain super elang Jawa yang aksen sebanyak 14 orang. Dari beberapa nama pemain PSS yang aksen saat menghadapi Barito. Sebelumnya juga tidak masuk line up ketika super elang Jawa menghadapi Persib ke diri. Di antaranya dua pemain asing, Mario Maslac dan Juninho. Lalu ada Ramdhani Lestaluhu, Bisbakus Solikin dan lainnya. Pemain yang positif langsung kita karantina dan diberikan treatment. Teman sekamarnya pun kita langsung pindahkan dan kita lakukan isolasi mandiri, kata dokter tim PSS Fras Ardiles Muhammad. Seperti belasan pemain Persib yang positif COVID-19. Ke-14 pemain PSS tersebut, statusnya untuk bermain di laga berikut akan ditentukan berdasarkan hasil tes PCR hari ini. Berikut daftar pemain PSS yang tidak masuk line up saat menghadapi Barito Putrat dan diduga karena positif COVID-19. Demikian untuk hari ini, sampai bertemu lagi di Persib News berikutnya. Nuhun Terima kasih telah menonton!